Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang, marilah kita bersama-sama menyingkap kebijaksanaan dan keindahan dari kata-kata Jalaluddin Rumi tentang mensyukuri nikmatnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi makna dan hikmah yang terkandung dalam ajaran beliau tentang rasa syukur. Video ini membawa kita ke dalam dunia kata-kata bijak Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang mendalam tentang cinta, kebijaksanaan, dan kehidupan rohani. Kita akan menyimak kutipan-kutipan terbaiknya tentang mensyukuri nikmat dari berbagai karya sastranya. Melalui kata-kata Rumi, kita akan diajak untuk merenungkan arti sejati dari syukur dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar tentang pentingnya menghargai setiap momen, mengenali nikmat-nikmat Allah, dan mengalirkan rasa terima kasih dalam segala situasi. Judul, Belajar Mensyukuri Memuat dari Jalaluddin Rumi Jalaluddin Rumi dikenal dengan karya-karya puisinya tentang Tuhan. Setiap insan pada hakikat akan mendapatkan porsi kesulitan dan tantangan hidup sesuai kemampuannya. Karena dibalik kesulitan, Allah menjanjikan kemudahan. Sufi Jalaluddin Rumi dikenal dengan karya-karya puisinya tentang Tuhan yang menakjubkan kerap kali mengajarkan bagaimana seorang yang beriman agar pandai mengucap syukur. Bukan hanya di waktu yang menyenangkan, tapi juga di waktu yang sulit. Rumi menuliskan nasihatnya melalui seni, salah satunya puisi. Salah satu puisi sufi ini juga seolah membangunkan semangat di kalah hati dan jiwa tertimpa kesulitan. Dalam buku Belajar Hidup dari Rumi karya Haidar Bagir disebutkan, Jalaluddin Rumi menggambarkan bagaimana harusnya manusia menjalani kesulitan dalam ujian yang diberikan Allah. Sebab adanya ujian itu merupakan jalan untuk memperkuat bagi manusia itu sendiri. Rumi menjabarkannya dalam puisi sebagaimana berikut. Wujud manusia adalah rumah penginapan. Setiap pagi tamu baru, kegembiraan, kesumpukan, kekejaman. Kadang-kadang kesadaran-kesadaran tiba-tiba menjadi kejutan bagi tamu. Sambut dan jamu semua, apalagi jika itu tumpukan kesedihan. Yang ganas sapu semua perkakas rumahmu, boleh jadi ia bersihkan dirimu demi pesona baru. Kesumpukan, rasa malu, kelicikan. Lagu di pintu dengan tawa. Ajak masuk, syukuri apa saja yang datang. Karena semuanya diutuskan. Sebagai pandu dari sana, jika ujian direnungkan dan diambil hikmahnya, maka kesulitan itu sesungguhnya dapat mematangkan jiwa kita, manusia. Ujian dapat memberikan pencerahan. Keserbaadaan, zona nyaman, justru menurut Rumi dapat melenakan manusia. Rasulullah sendiri mengajarkan agar umat Islam senantiasa membaca istighfar sesering mungkin. Hal ini pernah beliau ungkapkan kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadit, Rasulullah bersabda. Aina antaminal istighfar yah huzaifah ni la astagfirullahakulah yaumin niyata maroh wa atubu ilaih. Yang artinya, mana istighfarmu, wahai hujaifah. Sesungguhnya, aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali dan aku juga bertaubat kepadanya. Hadit Riwayat Ahmad Dalam buku kumpulan doa-doa terbitan Kementerian Agama dijelaskan mengenai doa-doa harian. Salah satunya adalah lafad istighfar Nabi Yunus. Berikut lafadnya sebagaimana termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minat dolimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Allahuaklam bisawaf. Ajaran Rumi mengingatkan kita bahwa mensyukuri nikmat adalah kunci kebahagiaan sejati dan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mensyukuri apa yang kita miliki, kita mengubah pandangan kita terhadap kehidupan dan membuka pintu keberkahan yang tiada henti darinya, setiap momen yang kita syukuri menjadi pintu masuk menuju rahmatnya yang tak terbatas, Dengan penuh rasa syukur atas nikmatnya yang melimpah, kita mengakhiri video ini dengan doa dan harapan agar kita semua dapat meneladani ajaran Jalaluddin Rumi tentang mensyukuri nikmat. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan rasa syukur yang tulus dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!